Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Marilah berdoa Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan Bimbinglah kami untuk sampai kepada sang sumber air hidup, yaitu Kristus Putramu Hanya dalam Dialah, kami akan memperoleh hidup yang sejati Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar Dekat tanah yang dahulu diberikan Yaakub kepada anaknya Yusuf Disitu terdapat sumur Yaakub Yesus sangat letih karena perjalanan Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu Kira-kira pukul 12 Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbah air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan Kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi Minta minum kepada aku seorang Samaria Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Jawab Yesus kepadanya Jika engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapa dia yang berkata kepadamu Berilah aku minum Niscaya engkau telah meminta kepadanya Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Kata perempuan itu kepadanya Tuhan, engkau tidak punya timba Dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Apakah engkau lebih besar daripada Bapak leluhur kami Yaakub Yang memberikan sumur ini kepada kami Dan ia sendiri telah minum dari dalamnya Ia beserta anak-anak dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Siapa saja minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan aku berikan kepadanya Sebaliknya akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal Kata perempuan itu kepadanya Tuhan, berilah aku air itu Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air Kata Yesus kepadanya Pergilah, panggilah suamimu dan datanglah ke sini Kata perempuan itu Aku tidak mempunyai suami Kata Yesus kepadanya Tepat katamu Sebab engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami Dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu Dalam hal ini engkau telah berkata benar Kata perempuan itu kepada Yesus Tuhan, nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang nabi Nenekmu yang kami menyembah di atas gunung ini Tetapi kalian katakan Bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak Bukan di gunung ini Dan bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa para penyembah yang benar Akan menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak mencari orang-orang Yang menyembah dia secara demikian Allah itu roh Dan siapa saja menyembah dia Harus menyembahnya Dalam roh dan kebenaran Jawab perempuan itu kepadanya Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang Apabila ia datang Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami Kata Yesus kepadanya Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau Pada waktu itu Datanglah murid-murid Yesus Dan mereka heran Bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Tetapi tidak seorang pun yang bertanya Apa yang engkau kehendaki Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia Perempuan itu meninggalkan tempayanya disitu Lalu pergi ke kota dan berkata Kepada orang-orang yang ada disitu Mari Lihatlah orang yang mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah kuperbuat Mungkinkah dia itu Kristus? Mereka pun meninggalkan kota itu Lalu datang kepada Yesus Sementara itu Murid-murid Yesus mengajak dia Kata mereka Rabi makanlah Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal Karena itu murid-murid itu berkata satu sama lain Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan Kata Yesus kepada mereka Makananku ialah melakukan kehendak dia Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Bukankah kamu mengatakan Empat bulan lagi tibalah musim menuai Tetapi aku berkata kepadamu Lihatlah sekelilingmu Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai Sekarang juga penuai telah menerima upahnya Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa Yang seorang menabur dan yang lain menuai Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan Orang-orang lain berusaha Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus Mereka meminta kepadanya Supaya Yesus tinggal dengan mereka Yesus pun tinggal disitu dua hari lamanya Karena perkataan Yesus Lebih banyak lagi orang yang percaya Dan mereka berkata kepada perempuan itu Kami percaya Tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan Sebab kami sendiri telah mendengar dia Dan kami tahu Bahwa dia benar-benar jurus selamat dunia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Umat Allah yang terkasih Shalom Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan Pada hari Minggu Prapaska yang ketiga ini Mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang pembaptisan kita Hal ini tentu saja berhubungan dengan liturgi baptis dan pasca Kristus Dalam pembaptisan Air adalah materi utama Dan memegang peranan penting dalam hal membersihkan dan menguruskan Injil yang kita dengarkan tadi Menampilkan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai sang air hidup Air memang merupakan kebutuhan vital manusia Injil Yohanes tadi mengisahkan tentang seorang wanita Samaria Yang berjumpa dengan Yesus di pinggir sumur Yaakub Yesus meminta air dari wanita itu yang hendak menimbah air dari sumur itu Ungkapan Yesus Berilah aku minum Dibalas dengan pertanyaan Masakan engkau seorang Yahudi Minta minum kepada aku seorang Samaria Hal ini sangat wajar bagi orang Yahudi dan orang Samaria Karena pada zaman itu bagi orang Yahudi Orang Samaria dianggap sebagai orang asing Meskipun demikian Yesus tetap adalah seorang Yahudi Yang justru meminta minum dari seorang wanita Samaria Percakapan antara keduanya terus berlanjut Dan tiba pada pernyataan Yesus yang pertama Yakni bahwa dia akan memberikan air hidup Dan percakapan selanjutnya berakhir pada pernyataan Yesus yang kedua Bahwa akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau Pernyataan ini menunjuk pada Mesias yang dinantikan bukan saja oleh orang Yahudi Tetapi ternyata juga oleh orang-orang non-Yahudi seperti orang-orang Samaria Dari kisah perjumpaan dan percakapan yang dalam antara Yesus dan wanita Samaria ini Pada akhirnya mendatangkan berkat juga bagi orang-orang Samaria Mereka dengan sepenuh hati menerima Yesus Mendengarkan dia dan mengakui bahwa dialah Sang Juru Selamat Dunia Yang mereka nantikan selama ini Semua ini tentu saja bermula dari ungkapan yang sangat sederhana Berilah aku minum Dari kisah yang sederhana Tetapi mendatangkan berkat yang sungguh luar biasa ini Kita belajar Yang pertama, kedatangan Sang Juru Selamat adalah untuk semua orang Kedatangan Yesus tidak saja dinantikan oleh orang Yahudi Tetapi oleh orang Samaria yang juga merindukan kebebasan dan keselamatan Pergaulan kita para pengikut Kristus Hendaknya tidak terbatas pada kelompok kita saja Tetapi pada semua orang Entah dia orang Katolik, orang Kristen, ataupun bukan Entah dia orang baik, ataupun dia orang berdosa Karena kita belajar dari Yesus sendiri Yang sudah memberikan teladan ini kepada kita Yang kedua, peranan air yang diangkat dalam kisah ini Bukan saja soal memberikan kehidupan Tetapi juga membersihkan dan menyucikan Yang tentu saja berhubungan dengan pembaptisan kita Pikiran wanita itu dibersihkan lewat percakapan dengan Yesus Sehingga dia bisa menyadari siapa Yesus sebenarnya Dia bahkan bisa menghantarkan orang-orang Samaria yang lain Untuk dibersihkan juga oleh Yesus sang sumber air hidup Dari wanita Samaria itu kita juga belajar Untuk menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang lain Yang ketiga, komunikasi menjadi kunci dari keselamatan Meskipun dari kisah Injil ini sangat sederhana komunikasi yang terjadi Percakapan yang terjadi antara Yesus dan wanita Samaria itu Tetapi berkat dan keselamatan juga terjadi bagi mereka Keselamatan terjadi bagi mereka yang mau membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan Dan komunikasi utama kita umat beriman dengan Tuhan adalah lewat doa-doa kita Dan yang terakhir, ungkapan berilah aku minum dari Yesus Menunjukkan bahwa Yesus menjadi representasi dari saudara-saudari kita yang terasing Yang terlantar, yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan dari kita Kita juga perlu memberi minum kepada mereka lewat bantuan-bantuan dari kita Masa Prapaska ini bukan saja menjadi kesempatan bagi kita untuk bertobat Tetapi juga untuk bermati raga, bersedekah dan membantu mereka yang terasing, terlantar dan berkekurangan Umat Allah yang terkasih Marilah kita bangun komunikasi yang intim selalu dengan Tuhan lewat doa-doa kita Mari kita wartakan tentang Yesus sang sumber air hidup Sang juru selamat kita kepada siapa saja Dan kita bagikan juga berkat yang sudah kita terima darinya Kepada semua orang teristimewa mereka yang terasing Mereka yang terlantar dan mereka yang membutuhkan bantuan-pertolongan dari kita Rahmat Allah menolong kita sekalian Amin Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Pengasih Kami bersyukur kepadamu atas anugerah sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan Kami mohon tumbuhkanlah karunia iman dalam diri kami Bangkitkanlah rasa haus iman kami akan Yesus Kristus putramu sang sumber air hidup Semoga dengan mengimaninya Kami mampu menjadi saluran berkat bagi semua orang Teristimewa bagi mereka yang terasing, terlantar dan berkekurangan Dan semoga kami dikuatkan juga Dalam pengharapan akan kehidupan yang abadi yang dia janjikan Sebab dialah Tuhan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga saudara-saudari sekalian Selalu dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton